Intro Kurang dari 24 jam personil di Krimsus Polda Sumatera Utara berhasil meringkus Rituan Wongso, otak pelaku pembunuhan atas korban Lina, janda 57 tahun, warga Kelurahan Pekan Binjai, Kecamatan Binjai, Kota Sumatera Utara. Korban diketahui dibunuh dengan cara dibacok dengan sebilah parang dan mengalami sejumlah luka bacokan di leher, tangan, dan tikaman di dada. Petugas kepolisian juga berhasil mengamankan tiga orang yang menjadi penadah barang-barang hasil curian. Personil di Treskrimum Polda Sumatera Utara yang bekerja sama dengan Polres Binjai berhasil membekuk Rituan Wongso yang merupakan tetangga korban. Rituan Wongso diamankan di kampung istrinya di lingkungan 8, Kelurahan Pekan Dolok Masihul, Serdang Beragai Sumatera Utara. Pada saat akan dilakukan penangkapan, tersangka berusaha melarikan diri sehingga terpaksa diberikan tindakan tegas terukur berupa tembakan pada kedua kakinya. Selain menangkap otak pelaku pembunuhan, petugas juga mengamankan tiga orang yang diduga menjadi penadah barang-barang hasil rampokan, yaitu Adi Juharno Manurung, Budi Agus, dan Suryanto. Dirkrim Umpolda Sumatera Utara, Kombespol Andirian, mengatakan polisi telah menetapkan empat tersangka dalam kasus pembunuhan ini dengan tersangka utama adalah Ritwan Wongso. Motifnya sampai dengan saat ini murni rampokan. Ada beberapa alasan disampaikan oleh tersangka, tetapi menurut kami sebagai penyidik, itu tidak masuk akal. Jadi sementara, bukan sementara, kami pastikan bahwa motifnya adalah memang untuk menguasai barang-barang berharga daripada korban. Dari tersangka, sejumlah tersangka empat orang, ada beberapa barang bukti yang bisa kita amankan, termasuk diantaranya adalah sepeda motor, kemudian ada televisi, dan ini juga benda tajam yang digunakan oleh tersangka untuk melakukan eksekusi ataupun perampokan. Pada petugas, pelaku pembunuhan mengaku melakukan pembunuhan akibat korban tak mau membayar hutang kepada pelaku sebesar 4 juta rupiah. Dan pisau yang digunakan pelaku untuk membunuh korban diambil dari rumah korban sendiri. Dari pengungkapan kasus ini, petugas polisian berhasil mengamankan barang bukti berupa sebilah pisau, dua unit telepon genggam, lima set perhiasan emas berupa cincin, kalung, dan gelang, TV 32 inci, topi, tas, baju dengan bercak darah, celana, sendal, sepeda motor Honda Beat BK573 Rao, dan uang tunai sebesar 430 ribu rupiah. Dan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, polisi menjerat para tersangka dengan pasal 365 dan pasal 338 KUHP pidana dengan ancaman pidana penjara paling lama, 15 tahun. Dari Sumatera Utara, Mutadi, Teribrata TV, Salam Teribrata! Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.